Pemirsa Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, meminta agar pelajar yang menjadi korban dan pelaku perundungan di SMP di Kabupaten Kerinci harus diberikan bantuan pendampingan psikologis. Hal itu dikarenakan banyak korban dan pelaku masih ada di bawah umur. Dunia pendidikan di Provinsi Jambi lagi-lagi tercoreng setelah dihebohkan aksi bullying atau perundungan di kalangan pelajar yang terjadi di salah satu SMP di Kabupaten Kerinci. Kejadian itu dilaporkan terjadi pada 6 Desember 2022 lalu hingga kemudian mencuat ke publik. Hal ini jelas sangat mendapat respon oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Kerinci, Sungai Penuh, Fadli Sudriah. Selaku putra daerah, Fadli sangat menyayangkan aksi perundungan yang dilakukan oleh pelajar SMP tersebut yang sejatinya mereka, para generasi muda, masih dalam menimpa ilmu dan membangun karakter di sekolah. Ia menyebut bahwa keduanya butuh pendampingan psikolog sebagai tindak lanjut dalam memperbaiki mental keduanya. Fadli berharap agar tindakan bullying ini bisa dihentikan sesegera mungkin, jangan ada lagi yang melakukan tindakan ini. Dan ia minta dari UPTDPPA Jambi segera membantu menangani psikologis korban termasuk pelakunya supaya tidak ada lagi perbuatan bullying. Harapan kami ke depan bahwa asalnya ini tidak terulang lagi kembali di Provinsi Jambi, di Kabupaten Kerinci, dan dimanapun di Provinsi Jambi. Harapan kita ke depan stop bullying ini di setiap sekolah, baik itu para korban maupun tersangka. Saya mengharapkan, ini kita di Provinsi Jambi juga ada UPTDP yang membidangi daripada PPA. PPA ini, ini Bu Asih, kebetulan saya hari ini bersama beliau, mudah-mudahan ini ke depan saya menginginkan anak-anak korban ini, ini sekiaternya diperiksa, termasuk tersangka, termasuk pelaku sekalipun. Lebih lanjut, Kepala UPTDP Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Jambi, Asi Nofrini menyatakan, kesiapannya untuk melakukan pendampingan secara psikologis maupun sosial, agar korban bisa kembali ke sekolah. Saat ini korban bullying mengalami kondisi trauma, bahkan korban juga mesti dibawa ke pihak keluarga, ke Provinsi Sumatera Barat. Biasanya korban saat ini masih di Sumatera Barat, dibawa ke biskiatan. Tapi kami sudah bilang, kalau nanti pulang dari Sumatera Barat, kami siap melakukan pendampingan secara psikologis, secara sosial dan kembali ke sekolah. Nah, yang kedua, sudah juga ke sekolah sendiri. Sekolahnya sudah diadvokasi oleh P2TP2A Kerinci, agar si anak dapat kembali sekolah. Jika anak ingin sekolahnya di situ, kalau tidak lagi, maka Kabupaten Kerinci siap melakukan pendampingan mencarikan sekolah untuk anak tersebut. Terima kasih telah menonton!